Intro Anda masih bersama kami dalam Lunch Talk, masih bersama kami, Kabak Kumas BNN, Bapak Sulis dan juga Sosiolog Pak Johannes. Pak Johannes tadi kita sempat nanti dengan apa dikatakan bahwa ini harus ada juga peran dari paling tidak komunitas dari artis ini agar artis-artis lainnya tidak mencontoh artis-artis yang pernah menggunakan narkotika. Hal-hal yang tidak counterproduktif lah tersebutkan lah. Nah apakah perlu peran dari komunitas ataupun ketua dari salah satu komunitas artis ini melakukan sanksi bagi para artis yang menggunakan atau melakukan hal-hal lainnya? Ya harus sebagai satu organisasi komunitas itu ada punishment and reward. Punishment and reward ya. Ya kalau dia melakukan hal meruikan nama artis ya harusnya dikenakan sanksi, dilihat dari degreenya. Nah sebaliknya di dalam punishment and reward itu kalau dia melakukan hal yang baik itu mendapat pujian ya kan. Karena memang mereka terus terang godaannya banyak ya kan godaan karena pekerjaan mereka boleh dikatakan sebutkan aja deh sampai mendekati 24 jam kerja tidak tidur ya. Tapi itu bukan alasan. Alasan sekarang kan seperti sekarang Anda bisa banyakan pada dokter vitamin apa yang bisa membuat kita tetap fit ya kan untuk kebugaran. Tapi bukan mendoping sesuatu yang sebenarnya apalagi yang bertentangan dengan hukum ya. Untung negara kita belum begitu maju seperti negara-negara yang ada di Eropa dan Amerika. Mereka menggunakan satu obat tertentu aja sudah mengatakan oh ini sudah obat ini sudah tidak diberlakukan lagi. Kalau kita ingat kalau kita bandingkan dengan artis-artis luar ini pada saat mereka mengkonsumsi narkoba itu karirnya akan terhenti beberapa saat. Betul. Lama lalu akhirnya mereka harus mengembalikan nama baiknya. Nah itu hal yang tidak dilakukan di Indonesia dimana begitu mudah sekali para artis ini dapat. Kemungkinan sudah dilakukan tetapi masih terbatas tetapi tidak sustainable. Dalam arti kata tidak berlanjut. Karena generasi muda selalu yang muncul ya kan. Karena ini kan generasi muda. Atau apa masyarakat kita terlalu baik sehingga mudah memaafkan? Jangan salahin masyarakat. Karena masyarakat juga punya problem tersendiri dalam era modern begini. Di dalam masyarakat juga harus mesti kita ingatkan. Zaman dulu itu memang banyak institusi yang tradisional yang bisa mengingatkan. Jangan Anda lakukan seperti itu. Sekarang ini malahan sudah jarang. Dan itu adalah fungsi dari kenapa kita berasosiasi. Fungsi berasosiasi hanya tidak hanya sekedar menampung. Tetapi mengingatkan bagaimana berperilaku harus yang baik ya kan. Kalau Anda mau duga silahkan. Tapi jagalah diri. Jangan sampai Anda kemudian terjerumus. Terjerumus di dalam hal itu. Baik, kita masih dengan Pak Sulis, Kabak Humas BNN. Pak Sulis masih bersama kami? Baik. Ya, Pak kalau kita lihat ini narkoba, narkotika yang beredar di tengah-tengah kalangan selebritis ini. BNN melihat hanya ada satu pemain. Artinya hanya ada bandar khusus begitu untuk penyebaran narkoba di tengah-tengah kalangan artis. Pak Sulis. Saya menurut pendapat saya ketika di antara salah satu itu sudah pernah mengenal dan kemudian masih memakai. Yang lain yang tidak memakai melihat atau mengetahui temannya akrabnya itu memakai. Ada ketertarikan ingin mencoba. Ada ketertarikan ingin merasakan. Nah, disitulah proses sebetulnya yang saya bilang tadi sangat halus sekali. Sebetulnya hanya ingin coba. Bisa jadi hanya ingin sekali saja merasakan. Tetapi karena sifat dari narkotika yang edik itulah akhirnya dia menjadi ketagihan. Karena sudah merasakan sensasi nikmatnya. Jadi kalau dilihat dari supplier atau bandar dari masing-masing kelompok dari komunitas itu saya yakin pasti mereka punya orang-orang yang bisa mendatangkan atau bisa mengadakan barang tersebut. Baik, biasanya kondisi seperti apa saja yang bisa dimasukin oleh para pengedar narkoba ini untuk digunakan kepada para artis pabrik figur ini, Pak? Ya, pintu yang paling mudah itu adalah ketika mereka sedang dalam posisi having fun gitu. Mereka merasakan tekanan pekerjaan yang begitu padatnya. Kemudian dia ingin mencari situasi yang rileks, situasi yang nyaman, sampai having fun dengan teman-temannya. Situasi-situasi seperti itulah yang sangat mudah sekali untuk melirik atau dipengaruhi oleh narkoba. Jadi kalau alasan misalnya karena beban pekerjaan, kemudian ingin stamina, dan seterusnya, boleh jadi ada jenis narkoba tertentu. Narkoba kan kita golongkan dalam depresan, stimulan, dan halusin mungkin. Nah, golongan stimulan itu boleh dikatakan itu bisa menjadi sebagai doping untuk meningkatkan stamina. Nah, tetapi alut pekerjaan, beban pekerjaan yang begitu berat itu, kompensasinya adalah mereka ingin mendapatkan sesuatu yang rileks, yang tenang, yang nyaman, yang fun, begitu. Nah, disitulah mereka ingin melirik, ingin mencoba jenis narkoba. Narkoba. Biasanya, kalau yang konfensional ya seperti sapu, misalnya, atau ganja. Tetapi beberapa artis itu juga sudah mengenal yang sintetis, yang nyub, sukakit, subsistis itu. Seperti yang diungkap kamar binoid sintetik yang di Jakarta Selatan, kemudian ekstasi cair yang ada di Tangerang Selatan, yang baru-baru ini diungkap oleh BNN. Ya, sejauh ini dari BNN sendiri ada pengawasan khusus, begitu mungkin Pak Sulis, untuk peredaran narkoba kalau kita bicara secara keseluruhan, tapi bicara untuk soal kalangan selebritis saja. Ada pengawasan secara khusus? Kita tidak mengatakan melakukan, tidak mempunyai pengawasan, tapi semua kita awasi. Faktanya kan sangat heterogen sekali yang ditangkap oleh BNN. Tidak hanya artis saja. Ya, saya bilang pejabat pemerintah juga ada, kemudian yang anggota legis itu juga ada. Jadi, BNN tidak mempunyai konsentrasi, hanya mengawasi artis saja. Tetapi, artis itulah yang harusnya mempunyai kesadaran untuk memproteksi diri, kemudian komunitasnya, bahwa mereka itu adalah sudah menjadi sasaran bagi jaringan pengedar dan bandar ini untuk memasarkan barangnya ke dalam komunitas-komunitas selebritis itu. Mengingat kerentanan dan potensi yang ada di selebritis itu. Jangan mereka mengira bahwa jaringan pengedar dan bandar itu tidak melihat peluang yang ada di komunitas artis itu. Pengedar dan bandar jaringan itu sangat menguatai dan menganalisis pasar yang potensial yang ada di lingkungan selebritis itu. Pak Sulis, jaringan yang dilihat oleh BNN sejauh ini, yang narkotik yang beredar di tengah-tengah kalangan selebritis ini, masuk dalam bagian jaringan internasional, Pak Sulis? Hampir dikatakan pengungkapan yang dilakukan oleh BNN, produksi dari Indonesia sendiri sudah hampir dikatakan sedikit sekali ya, volume barang dari luar negara dan seterusnya, saya memprediksi narkotika jenis baru sintetik itu akan banyak lebih banyak lagi masuk ke Indonesia ke depannya. Baik, Pak Sulis tahan dulu dan Pak Johannes kita akan kembali membahas mengenai ini. Usai jeda pemirsa kami akan kembali dan kami kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog lunch talk. Kami akan kembali sesat lagi.